Terima kasih. Itu bersamaan diferensial turunan. Ada macam-macam, ada yang OD, ada parsial, bisa analitik, bisa numerik. Yang kita pelajari ini adalah analitik. Bisa menurutkan analitik, tetapi menyelesaikan yang bentuknya itu ordinary. Ordinary itu biasa. Bersamaan diferensial biasa. Karena nanti ada yang parsial. Contohnya U ini diterunkan terhadap T, tetapi U diterunkan terhadap X juga. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, itu dalam kenyataannya itu yang banyak berlaku adalah kondisi seperti ini. Jadi suatu variable ini dipengaruhi oleh variable 1 dan variable 2. Bahkan variable 3 dan seterusnya. Biasanya maksudnya kayak mengalirkan air di pipa, atau suhu lah. Kita memanasi besi, besi di ujung sini kita panaskan. Kita panaskan pakai api, merambat. Bisa dimilir, Mbak Thomas? Soalnya nggak bisa. Dan lainnya bisa dimilir. Tapi kameranya kalau mau ini nggak apa-apa. Jadi besi, besi dipanasi. Dipanasi, itu kan panasnya akan merambat. Nah, merambatnya itu ke arah, misalkan ini besinya begini. Merambatnya itu ke arah mana? Ini besi, ke panasnya. Ketika merambatnya itu satu arah begini saja. Berarti perambatannya dipengaruhi oleh jarak vertikal. Jarak sumbu X, misalkan. Tapi kalau dia merambat ke atas juga, dan itu dipertimbangkan. Berarti nanti perambatan panas ini dipengaruhi oleh DX dan BY. DX dan BY. Jadinya persamaan differential partial. Dan itu penelusannya lebih kompleks dibandingkan dengan yang OD. Ordinary ya. Ordinary itu biasa. Cukup satu saja, DY per DX. Nah, dikatakan first order itu kalau DY per DY, diturunkan sekali saja itu berarti tingkat satu atau order satu. Dan kalian juga melihat yang bentuknya second order seperti ini. DY, DY kuadrat Y per DX kuadrat. Ini kan Y-nya diturunkan dua kali. Nah, penurunan sekali, dua kali. Itu kan sudah kita berhasil dengan pajar idika kulus dulu. Kalau seperti second order. Kemudian ada satu lagi yang istilahnya di buku Nupali, aleman 43, itu adalah derajat. Derajat. Kalau ini derajatnya masih satu. Derajat satu, order dua. Jadi order itu berapa kali variable ini diturunkan terhadap X. Berapa kali Y diturunkan terhadap X. Kalau dua kali berarti order dua. Kalau sekali, order satu. Nah, kalau derajat itu pangkat dari suku diferensial ini. Ini kan pangkat satu. Kalian kan satu peserta angkat akan melihat bahwa DY per DX dalam kurung atasnya itu ada kwadratnya. Kalau atasnya ada kwadratnya berarti itu adalah derajat dua. Jadi bedanya derajat dan order. Sudah seperti itu ya. Nah, untuk yang first order ini ada, metodenya ada banyak itu pakai singkatan, via shield, sterible, kemudian kemungkinan, integration factor, exact, linear, direct, substitution. Nah, ini yang semuanya akan kita pelajari di sini. Ini berkait dengan penelesaian itu loh. Persamaan diferensial kita waktu di chapter pertama kan kita menurunkan, memformulasikan ya. Ada kasus tanki, tingginya segini, mengalir, masuk sekian, keluar sekian, dikembalikan, sekian, kalau diturunkan pakai persamaan meraca masa itu. Nanti ketemu. Ketemunya kan contohnya di... Buka. Contoh satu titik. Satu titik. Satu. Di situ ketemunya adalah... Di situ ketemunya, saya terbayang. Di situ ketemunya, saya terbayang. Seperti ini, order, ordernya dua, kemudian derajat. Derajatnya sama dengan satu. Ini kan semuanya tangkat satu. Dalam kurung, tangkat satu. Ini dalam kurung, tangkat satu. Tapi ada yang kurung, tangkat satu. Berarti derajatnya bukan derajat satu. Seperti ini gimana cara penelesaiannya? Ini masuk di GPD apa? Jadi ini merupakan PD linear homogin. PD linear. Nah, karena di chapter satu kan kita belum belajar sih bagaimana cara menelesaikan persamaan ini. Makanya yang sekarang ini kita mempelajari seperti apa penelesaiannya. Nah, dari berbagai macam ODE gitu ya. Ini PD masuk ke linear. Tentunya dia seperti ini. Jadi dia atau yang homogin. Mungkin juga bisa. Nah, untuk itu Pak Firman itu pesan untuk menjelaskan gitu ya secara umum gitu mungkin yang paling mudah. Yang paling mudah itu spareable. Spareable itu maksudnya dapat dipisahkan. Jadi sekarang coba kita lihat ke contoh 2.1 ya. Nah, kita ke spareable. Pemisahannya. Sorry. Penelesaiannya dengan cara memisahkan variabel-variabelnya. Sehingga mudah untuk diintegralkan. Maksudnya seperti itu. Mudah untuk diintegralkan. Oke, sekarang kita simak contoh 2.1. Itu merupakan ya pakai inspiration variable ya. Variabelnya dapat dipisah. Itu yang bisa dikatakan paling simpel ya. Tetapi masalahnya tidak semua persamaan diferensial itu bisa diselesaikan dengan cara dipisahkan variabelnya. Jadi tergantung untuk hal itu ya. Contoh 2.1. Nah, intinya Y yang Y dikelompokkan dengan Y yang X dikelompokkan dengan X. Nah, bagaimana ini? Ini tinggal di-react-in saja. Inspiration variable. Cara yang pertama tadi. Yang misalnya paling simpel. Berarti yang kiri kita pakai untuk Y. Berarti D, Y ber... Ini pindah sini. Kalau satu plus X-nya itu dipindah ke kiri, nanti jadinya yang di sisi kiri ada Y, ada X. Sama saja. Belum terpisahkan. Belum terpisahkan yang satu plus Y-nya kita taruh ke kiri. Nah, bagaimana dengan DX di sini? Apakah DX tetap tinggal di sini? Atau geser ke kanan? Sebaiknya digeser ke kanan. Nah, kalau sepertinya sudah pisah. Ini sudah pisah dan penelusiannya model seperti ini itu relatif simpel. Ini di ngegerakan, ini di ngegerakan. Sudah selesai. Nah, jadinya seperti itu. Cara misalkan, silakan. Yang di ngegerakan. Kalau di sini digeser ke kiri sekalian, gitu ya. Nanti itu sama dengan ketika di ngegerakan itu menghasilkan suatu konsantai. Apalagi integral tak tentu, gitu ya. Integral tak tentu. Ini suatu konsantai, konsantai integrasi. Ini suatu konsantai integrasi. Nah, sudah. Ini apa yang tegalkan? Kalian nanti pelajari sendiri, bagaimana. Pokoknya ini nanti hasilnya adalah, kalian 1 plus Y. Dikurangi. Ini juga nanti kalian digeserkan sendiri. Jadi, bisa lemah. Kan 1 plus Y. Berarti kalau 1-1 ini di ngegerakan-ngegerakan X, kan berarti menjadi X. Jadi X. Kemudian kalau yang... Kemudian kalau yang X ini berarti plus setengah X berarti. Nah, kemudian untuk masalah konsantai, namanya konsantai itu dia bisa suatu. Bisa C, kemudian bisa lock C, bisa len C, apapun lah. Yang penting ini suatu angka konstan. Sama konsant. Nah, ini biasanya menyesuaikan. Kalau di sini ada lennya, supaya mudah untuk diringkas. Artinya lebih ke bentuk ringkasnya. Bentuk ringkasnya. Ini ternyata sama-sama dibuat len C. Meskipun len C sama C itu sama. Sama-sama konsantan. Jadi kita belum ngomong angka di sini. Kita belum ngomong angka. Kita belum ngomong angka 10, atau 12, atau 15. Itu kita belum ngomong ke sana. Tetapi, yang di sini, tahapan di sini, nilai beratapun selama dia konsantan, itu boleh. Apakah C itu nilainya 100, atau 1.000, 15, 20, berapapun, enggak masalah. Kita simulkan dengan C, yang suatu konsantan. Nah, supaya lebih mudah dirilain, ini dibuat dalam bentuk len disini. Oke, ini perlu buka lagi. Len E pangkat X plus. Nah, maksudnya ini. Maksudnya ini dibuat seperti ini. Len E pangkat ini. Kalau kalian lihat ya. Kalau kalian nanti dihubungan len gitu ya. Oh, kalau len E pangkat sekian, itu hasilnya adalah pangkatnya ini. Jadi, suku ini, itu sama dengan suku ini. Jadi, tetap tidak merubah. Merubah nilai. Suku ini, itu sama dengan suku ini. Kenapa, ini buat orang-orang saya, ya, menyesuaikan pada pandangan sisi suku kiri ini yang tidak lewat dirilakan. Kalau orang sama-orang itu, mereka lebih mudah berbeda di operasi perasaan. Sedang setiap setiap tanpa, setiap setiap tinggi, setiap hati-hati-hati. Perasaan menitulis karena semua ini di dalam ini subselaman, di dalamnya, di kemisionalitas itu, kita mulai lagi, CSRCC, CC, coba, carasakan, coba, bezala, masih ada. Loh, ini, 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 Terima kasih. 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 Sementara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. yang bagian S kemudian yang bagian H ini homogen homogen ada di halaman 44 juga disitu 2.3 suatu fungsi Fx dikatakan homogen derajat N bila ada suatu konsantra suatu konsantra N sehingga untuk setiap variable lambda berlaku ini ini sama-sama derajat 2 sehingga Fx, ini kalian simak ya tidak saya tulis dibawahnya equation 2.5 itu sehingga Fx sama dengan X kuadrat plus Xy adalah fungsi homogen derajat 2 fungsi homogen derajat 2 kenapa dikatakan derajat 2 karena itu tadi kalau kita ngomong derajat itu ini loh tangkat dari suatu variable suatu suku kalau kita menulis nah ini tuh dia derajat 2 derajat 2 sama-sama derajat 2 jelas ini 2 nah X sama Y ini kan X sama Y ini kan suatu variable yang dikalikan gitu sehingga sehingga ya dia apa namanya derajatnya 2 beda kalau misalkan 2X kalau 2X 2X ini derajatnya cuma 1 aja sini tapi kalau X sama Y karena X itu variable dan Y itu juga variable makanya ini derajat 2 ini derajat 2 ya ini ekipalian dengan ya X dikali Y ini derajatnya sama dengan S kuadrat Y kuadrat ya kuadrat ini sama-sama 2 gitu maksudnya oke nah kemudian kalau yang tan X per Y itu kenapa derajat 0 ya kenapa ya karena ini bagi ini 0 habis ini bagi ini kan gak gak ada pangkatnya jadi menjadi apa namanya konsanta dan konsanta itu sama dengan pangkat 0 variable pangkat 0 variable pangkat 0 itu kan sama dengan 1 jadi kalau X seperti ini ya dia menjadi pangkat 0 sehingga dia dikatakan derajat 0 nah persamaan umperi yang berikut dikatakan homogen jika P dan Q keduanya berderajat sama P dan Q berderajat sama X kuadrat ini sama derajatnya dengan X dikali Y X kali Y ini yang saya jelaskan tadi derajatnya 2 derajatnya sama ya tidak harus 1 atau 2 atau 3 yang penting di semua ini sama derajatnya dalam satu persamaan 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 diferensial ini dapat diselesaikan dengan cara substitusi kenapa substitusi tujuannya adalah supaya memperoleh persamaan diferensial yang variabelnya dapat dipisah kalau kalau pedi di jadi yang dipisah sudah jelas kemudian kalau yang homogen ini penyelesaianya adalah penyelesaianya dengan substitusi sehingga menjadi pd dengan variabel yang dapat dipisah tujuannya itu kenapa karena variabel yang dapat dipisah ini penyelesaianya jauh lebih mudah contohnya disini adalah contoh oke kalau disini berapa derajatnya ini derajat 1 ini juga derajat 1 ini juga derajat 1 artinya di homogen kalau ditambah itu pangkat tidak bisa ditambahkan X plus Y ini bukan berarti derajat 2 tapi X ini berada derajat 1 Y berderajat 1 beda kalau dikali kalau dikali berarti ini menjadi derajat 2 derajat 2 sementara X-nya adalah derajat 1 berarti bukan homogen berarti penyelesaianya jangan pakai jadi pertama kita lihat itu bentuknya seperti apa ini masuk kategori bisa dipisah masuk kategori linier atau yang lainnya nah ini penyelesaianya substitusi Z sama dengan Y per X ini ditolong Y sama dengan X per Z nah disini kenapa seperti ini kita mungkin by default defaultnya kita substituskan Z sama dengan Y per X sehingga Y sama dengan X dikali Z nah kemudian turunan dari Y ini apa pertanyaannya adalah kita turunkan secara total atau kita turunkan secara secara parsial kalau diturunkan secara total itu maksudnya gini karena nilai karena X dan Z itu merupakan variable berarti Y Y ini ya diturunkan terhadap diturunkan terhadap X diturunkan terhadap Z nah jadinya seperti ini kalau masih ingat itu kalau turunannya U dikali V ini tuh turunannya turunan dari U dikali V itu sama dengan ada yang masih ingat U aksen V plus V aksen U kita kurus lagi nah ini ya kalau kalian punya misalkan fungsi 2X dikali 2Y diturunkan diturunkan terhadap DX dan juga terhadap D jadi U U katakanlah X ini U Z ini V katakanlah ya berarti disini adalah berarti ini U U U U u aksen U aksen itu menjadi DX ini X X aksen itu menjadi DX turunan X itu ditulis DX nah ini dia ini atau bolehlah saya misalkan saya langsung misalkan X jika Z kita menjadi U adalah X U V berarti sama dengan U aksen U aksen adalah DX dikali V V adalah Z plus V V aksen V aksen V aksen adalah DZ U U nya adalah X jadinya X DZ plus Z DX sama seperti ini ini dibalik aja suku pertama dan ketua namanya tetap sama bisa seperti ini atau bisa langsung aja kalau dia sama dengan variable dikali variable yaitu terbayang V diturunannya adalah salah satu ini diambil X nya konstan dikali DZ plus Z nya konstan dikali DX itu bisa langsung nampil ini ini sudah disubstitusikan sehingga PD menjadi nilai Y nya diubah menjadi X berarti X plus X X dvd nya menjadi ini ini kita akan rearrange ya X nanti kemarin X nanti kemarin X plus X2, X plus Z dimiliki Maaf, 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 ini X dikali Z Ini itu X dikali Z bukan ditambah Ini yang bisa keluar apa? Bisa dikali X dikali Tapi nanti set untuk X Oh, ini nggak perlu dimasukkan Karena ini sudah ada X yang saya keluarkan Jadi ada X di sini, ada X di sini Memang nggak kurus matematika ini lebih ke manipulasi Bagaimana caranya penulisannya itu bisa lebih simpel Karena ini ada X-nya, ya berarti otomatis yang ada di dalam kurung ini nggak sama Boleh, nah ini dibagi, semuanya dibagi dengan X itu Oke, dengan X tiba-tiba satu terus Oke, seperti ini Nah, silahkan sekarang ini bisa dikelompokkan Sekarang antara X dan Z ya Bukan X dan Y, tapi X dan Z Nah, ini bisa digompokkan nggak? Seperti yang metode pertama tadi Satu perset Oke, bisa kan ini tambah-tambahan Coba-coba, dari sini ada yang punya ide nggak? Diapakan ini Ini meskipun dibisahkan, tapi harus kita cari gimana cara misahkannya Set-setnya nggak bunga sini ya Satu plus dua set Satu plus dua set Nah, ini nggak bunga sini ya Itu plus dua set di X ditambah Nah, ini udah mulai kelihatan Jadi Saya lebih berapa saya pindah ke Lungas satunya Lalu ini udah saya bisa kan Jadi Nah, kelihatannya Jadi dia Sudah Berapa? Berapa? Ya, sama Penelasannya seperti itu Saya dilanjut Nantinya ketemu Jawabannya Jadi BDOMUK ini Dilakukan penelasannya dengan cara substitusi Nah, tujuannya substitusi untuk mendapatkan BD Yang variabelnya itu dapat dipisah Kalau dapat dipisah ini Relatif lebih mudah Tidak mengeluarkan teknik Teknik khusus gitu Nah, jadi kita sudah Belajar tadi Untuk yang spirabel sudah Kemudian untuk yang homogen Juga sudah Untuk yang integration faktor Dan lain sebagainya itu Bisa dibaca-baca dulu Cuman materinya belum Untung minggu-minggu berikutnya ya Nah, supaya Kalian latihan juga Itu ya Saya tambahin mungkin masing-masing Satu soal aja ya Starable itu satu soal Yang homogen satu soal Dikabung dengan yang purer tadi Jadi S-S-S-S-N juga tidak Gak sulit ya Nah, yang nomor 2 ini Nomor 2 Nomor 2 itu Gak mungkin Jadi PR-nya Saya rekap PD PD Ini nomor Nomor 1 Ini 1D Ini tinggal 1D cukup 1 swap Kemudian PD Nomor 2 Ini 2A 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 ini Kenapa dikatakan Mungkin Ini 2A ini Ordo-nya 3 Ordo-3 Ini ordo-3 Jadi sama-sama 3 Mungkin Kalau dikali Para pilih ini Berarti ditambah pangkatnya Ini X pangkat 1 Ditambah Y pangkat 2 Berarti 1 plus 3 Ini jelas 3 Ini juga jelas 3 Konsanta tidak mempengaruhi Derajat ya Karena 3Y pangkat 3 Sebenarnya 3Y pangkat 3 Itu kan sebenarnya 3 kalau mau dikasih Y 3Y pangkat 0 Dikali Y pangkat 3 Y pangkat 0 itu kan 1 3 dikali 1 Dikali Y pangkat 3 Sehingga 3Y pangkat 3 Artinya apa Artinya kalau kita melihat Derajat Derajat 3 Derajat 3 Kalau ini mau ditambah Boleh Jadinya 0 plus 3 Tetap saja 3 Makanya konsanta ini Tidak berkontribusi Pada penambahan Derajat Itu yang menurut saya Yang pangkatnya ini ya Mungkin yang direct forer Ini yang agak-agak Masih ngawang Tapi kalau untuk yang PD ini Ini serasa tidak Tidak suhu Sama untuk pelatihan Yang direct forer Nanti Yang dikerjakan dulu Insya Allah kita bahas Di minggu depan